Ma'asai adalah kelompok suku asli dari Afrika yang memiliki pola hidup semi nomaden di Kenya dan Tanzania. Mereka adalah salah satu kelompok suku Afrika Timur yang paling dikenal di dunia luar karena kebudayaannya yang unik, serta karena mereka bertempat tinggal di dekat dengan banyak jagan alam dan taman nasional di Afrika Timur. Mereka berbicara dalam bahasa Ma'asai atau Ma yang masih berhubungan dengan keluarga bahasa Nilo Sahara, yaitu bahasa-bahasa Dinka, Nuwer, Turkana, dan Songhai. Suku Ma'asai adalah salah satu suku yang paling dikenal di dunia karena berbagai keunikan dan kekuatannya. Suku Ma'asai memiliki serangkaian ritual inisiasi yang penting dalam perjalanan ke dewasa. Salah satu ritual yang paling dikenal adalah Adumu atau Talian Lompat. Pria muda bersaing untuk melompat setinggi mungkin dalam tarian ini sebagai simbol kekuatan dan kesiapan mereka untuk menjadi bagian dari komunitas dewasa. Jika biasanya yang membangun rumah adalah laki-laki, berbanding terbalik dengan suku Ma'asai. Rumah yang mereka unik dibuat oleh para wanita di sana dan rumah tersebut didiami hanya untuk sementara karena gaya hidup mereka yang semi nomaden. Suku Ma'asai memiliki kebiasaan yang cukup aneh bahkan sangat ekstrim, yaitu kebiasaan meminum darah hewan. Mereka percaya dengan meminum darah, kekebalan tubuh mereka bisa meningkat. Selain itu, Ma'asai juga memiliki tradisi yang tidak biasa lainnya, yaitu berburu singa sebagai tanda kedewasaan bagi laki-laki. Pakaian tradisional suku Ma'asai adalah bagian yang sangat mengesankan dari budaya mereka. Mereka sering mengenakan kain berwarna cerah yang dijahit menjadi pakaian tradisional, seperti kain bumbungkus atau suka yang dililitkan di sekitar tubuh. Mereka juga suka menghiasi diri dengan perhiasan yang terbuat dari manik-manik yang berwarna-warni. Kepercayaan spiritual suku Ma'asai mencakup keyakinan akan dunia roh, dan mereka percaya bahwa dewa dan roh-roh mempengaruhi kehidupan mereka sehari-hari. Suku Ma'asai sering memohon bantuan dewa dalam upacara dan kehidupan sehari-hari mereka. Suku Ma'asai telah berhasil menjaga sebagian besar dari budaya dan tradisi mereka, meskipun tekanan dari dunia modern. Meskipun demikian, mereka terus beradaptasi dengan perubahan zaman untuk mencari keseimbangan antara tradisi dan kehidupan yang berkembang.